Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah ketemu lagi sama di program kita yang makin oke makin top yaitu sehati sehat ala Ustaz Jufri Sehat rohani dan jasmani Pada kali ini pasti kita semua dalam keadaan berpuasa dan kita semua berharap kepada Allah Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala Dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat-sahabat sehati dimanapun anda berada tetap semangat menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan Sambil nonton channel kita ini yang makin mantap makin banyak subscribe-nya yang semakin disukai oleh orang banyak Pokoknya luar biasa ini program Nah kali ini obrolan kita seputar tentang darah-darah Apa tuh begini Boleh gak sih kita tuh dalam keadaan berpuasa Kita tuh misalnya sakit kemudian ngelakuin cek lab darah Kemudian Saya nih sehat nih saya udah biasa dong ngelakuin yang namanya donor darah Terus kemudian saya biasa pengobatan dengan berbekam Yang kedua saya juga berbiasa dengan pengobatan menggunakan pasdu Mengeluarkan darah dari urat nadi Kayak begitu tuh Gimana sih ak itu tuh ngebatalin puasa apa enggak Nah kita obrolin Nah sahabat yang dirahmati oleh Allah Hizamah atau berbekam Atau pasdu Atau cek lab Atau donor darah Mayoritas ulama madhab al-arba'ah Ulama madhab yang empat Imam Hanafi, Imam Shafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali Itu rata-rata dari keempat ulama ini sepakat Bahwa hal yang tadi A.A sebutkan itu Itu tidak membatalkan puasa Sedangkan menurut madhab Imam Hambali Ada sebagian ashabnya mengatakan bahwa hal itu membatalkan puasa Bagi orang yang berbekam Diambil darah biasanya dari belakang Biar ringan Kemudian kolesterolnya hilang Itu namanya berbekam Nah sahabat yang dirahmati oleh Allah Itu sebagian ulama hanya ada sebagian sedikit Tapi jumhurnya atau kebanyakan ulama itu membolehkan atau tidak membatalkan puasa Sheikh Mansur bin Yunus al-Bahuti Menyatakan kenapa puasa itu tidak batal dengan melakukan empat tadi Alasannya dua Satu Karena tidak ada nas Nas itu dalil Ayat ataupun hadis Yang melarang hal itu dilakukan Atau hal itu diperbolehkan Itu tidak ada Jadi tidak ada nas Baik itu ayat Al-Quran Itu hadis Atau kaul ulama Yang mutakadimin Termasuk asar Asar itu perkataan sahabat Yang melarang hal itu Atau yang memerintahkan hal itu Itu tidak ada Tidak ada nas tentang hal itu Yang kedua Juga Tidak ada kias Pengkiasannya itu tidak pas Sebab itu rata-rata Kalau yang dinamakan batal puasa Segala sesuatu benda dunia Yang terasa dan teraba Itu masuk ke dalam tujuh lubang Yang ada di tubuh kita Baik itu mulut Hidung Mata Telinga Dubul Ataupun kubul Itu masuk Nah jadi kalau yang masuk dari benda dunia Yang terasa dan teraba Itu bisa membatalkan puasa Sedangkan yang keluar dari mulut Itu bisa membatalkan pahala Kalau pahala itu Yang berkenan dengan kata-kata Misalnya Nah begitu sahabat Sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Memang tidak begitu banyak Tentang Pembahasan ini Karena memang Seperti yang tadi A'a bilang Bahwa pengkiasannya pun itu kurang pas Jadi pembahasan ini tidak begitu banyak Dan A'a pikir juga memang ini cukup jelas ya Bahwa ulama membolehkan Dalam artian Tidak membatalkan puasa melakukan tadi Yaitu Cek lab Donor darah Bekam Ataupun pasdu Nah begitu sahabat A'a yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya obrolan kita akan jauh lebih menarik Dengan Telepon Ataupun WA Ataupun DM Silahkan menghubungi nomor telepon yang mau telepon disini Tapi jangan lupa passwordnya Kalau A'a bilang sehati Yang disonoh jawabnya Sehat Ala Ustaz Jupri Begitu ya Kalau enggak Pokoknya langsung akat deh pokoknya Kalau mau WA juga boleh ke nomor telepon di bawah ini Juga termasuk DM Juga ada disitu Ya Sambil nunggu sahabat yang mau telepon A'a juga sambil ngecek-ngecek DM Juga WA Nah Agak lama nih Kalau gitu A'a jawab dulu WA dulu aja deh ya Jawab WA dulu Nah WA yang masuk Pertanyaan WA nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya Neng Neng apa ya Neng ini Neng pastinya Dari Sukabumi Aduh teh Neng dari Sukabumi ini ya Tad Kan katanya Ini orang Sunda pasti ngomongnya Tad gitu Kalau orang Sunda pasti gitu Kemana Tad Tad kan katanya boleh Kalau lagi puasa Kita donor darah Buat badan Buat badan Tapi aman gak sih Buat badan Tapi aman gak sih Kalau puasa darahnya Oh begini Maksudnya T Neng T begini Ustaz Saya T lagi puasa Donor darah kan boleh Nggak ngebatalin puasa Tapi bagaimana Kalau secara Medisnya Itu berpengaruh Enggak sama tubuh Mungkin begitu ya Wah Kalau ini ma Enggak paham Neng 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 ngerti Teng Neng Mohon maaf Neng Waduh Jadi kalau segala sesuatu Nih sahabat Kalau kita ngejawab Kita tanganin Bukan pada ahlinya Wah tunggu kehancuran Daripada hancur berantakan Mendingan kita tanya sama yang ahlinya aja Nah sahabat Kita sambil nanya Biar A juga tau juga pertanyaannya Kita call friend Call friend dokter kita Yang memang udah Ahli di bidangnya Mudah-mudahan nih Lagi Lagi nganggur nih Biasanya Dokter ini nganggur mulu Jarang pasien Asal di telepon langsung nyangkut sih Tapi enggak sih A juga tau dia Wah kliniknya gede banget Lebih gede daripada Stasiun Senin Saya ganti ke dokter Ahmad dulu nih Wah ini nyambung nih Iya Dokter Ahmad nyambung Bentar Ini dokter Ahmad belum pernah hubungi Tapi dia udah Udah calling Kalau dia harus ready Kalau telpon Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam pak Ustadz Wassalamualaikum Alhamdulillah Dokter Sehat dokter ya Alhamdulillah Dokter lagi dimana dok Ini baru selesai jaga Aduh Alhamdulillah Dokter sebenernya dokter apa Sakit kuriti sih Karena jaga ya tat ya Oh dokter jaga ya Iya bener tat Dok ini kebetulan Saya lagi on air nih dok Ada pertanyaan Yang saya enggak ngerti dok Jawabannya Kalau urusan hukum agama Si oke lah Tapi kalau udah berkenaan Dengan fisik Nih saya nyerah dok Dok ada pertanyaan Dari tekneng di Sukabumi Pertanyaannya gini Gini dok Puasa itu kan Enggak membatalkan Eh sorry Donor darah itu kan Enggak membatalkan puasa Tapi dia takut dok Kalau katanya Berpengaruh sama fisiknya Sebenarnya boleh enggak sih dok Oh ya 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 Ini saya coba jelasin Dari medisnya ya Pak Ustadz ya Iya dok Yang pertama Untuk pengeluaran darah Kita itu Perlu tahu dulu jumlahnya Kenapa tahu jumlahnya Karena kondisi orang berpuasa Itu tubuhnya sedang Kekurangan cairan Oke Bahasa gampangnya Yang sering orang dengar Mungkin dehidrasi Karena kan bener ya Dari subuh Sampai mungkin mendekati buka Itu Tidak minum apa-apa Artinya Kondisi tubuhnya sedang Kekurangan cairan Nah Ketika darah keluar Berarti Cairan juga keluar dari tubuh Itu yang kita waspadai Secara medis Ketika cairannya berkurang Jauh Dan bahkan dikeluarkan lagi Lewat donor darah Maupun Mungkin juga ada yang pakai bekam Nah Itu bisa menyebabkan Kehilangan kesadaran Atau bahkan sampai pingsan Pak Ustadz Nah itu harus kita Resusitasi Atau pengembalian cairan Biasanya kita infus Nah makanya disarankan Kalau secara medis Itu melakukan donor darah Ataupun melakukan terapi bekam Setelah berbuka Atau setelah kembalinya Cairan lewat minuman Lewat makanan Sebenarnya cuma Ke arah Dihawatirkan Dehidrasi aja ya dok ya Betul sekali Pak Ustadz Betul Betul Gitu Pak Ustadz Penjelasan saya Oke Terima kasih dokter Atas jawabannya Memang singkat Tapi jelas ini ya Karena memang kondisi kita Lagi lemah Harus ngeluarin darah juga Kayaknya Betul Betul Pak Ustadz Masuk akal juga sih dok Sebenarnya Ya sebenarnya Kalau enggak dokter Juga saya bisa itu Ngejauh kita Nanti saya ngejauh kita Saya juga bisa tahu Karena dokter yang ngomong tadi Oke Pak Ustadz Dokter terima kasih Pak dokter Sehat selalu Jaga kesehatan Karena memang dokter Berhubungan dengan orang-orang yang sakit Mudah-mudahan dokter Sukses selanjutnya dok ya Amin Pak Ustadz juga sehat Dokter terima kasih ya dok Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Hirabilalamin Teh neng Kejawab tuh teh Jadi sebenarnya sih boleh Cuman kira-kira Berpengaruh enggak Sama kesehatan Teteh Sama Kekuatan tubuh teteh Karena dehidrasi katanya Kekurangan Kalau pun enggak Lebih baik dilakukan Setelah berbuka saja Nah begitu Sahabat sehati Yang dirahmati oleh Allah SWT Cukup sudah Obrolan kita Pada hari ini Mudah-mudahan ada manfaat Ada berkahnya Sekali lagi Pasti aku ucapin terima kasih Buat sahabat-sahabat sehati Yang sudah subscribe Yang sudah subscribe Ya susah itu ngomongnya Kalau amin Nyebutnya subrek aja sih Sebenarnya Like Share Dan komen Tentunya komen yang bermanfaat Atau komen yang memang ada masukan Yang bisa Mendukung terhadap program Maupun konten pada hari ini Dan yang kedua Terima kasih Kepada Mutip Yang selalu Ngasih baju Buat apa Pake Di acara Di program ini Yang jelas Mutip memang Bikin cantik Dan inspiratif Dan tak lupa Kepada Haromain wisata Indonesia Hawinatur Yaitu perjalanan Umroh dan haji khusus Yang sudah ngasih eagle Sama peciknya Yang jelas Aduakan mudah-mudahan Trepelnya banyak Jemaahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa